Saudara Kodim 1304 Kota Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo kembali membuka layanan vaksinasi pada selasa siang. Vaksinasi dibuka untuk masyarakat umum yang ingin melakukan vaksin dosis 2 dan dosis 3. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Kodim 1304 Kota Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo kembali membuka layanan vaksinasi pada selasa siang. Layanan vaksinasi yang digelar di halaman Makodim 1304 dibuka untuk masyarakat umum. Dandim 1304 Kota Gorontalo, Kolonel Infantri Arief Munawir menyebut vaksinasi di Kodim dibuka untuk layanan vaksinasi dosis 2 dan 3. Layanan vaksinasi tak digelar di Makodim namun dibuka secara serentak di Tiga Koramil, Kabupaten Bone, Bulango. Dalam vaksinasi ini Kodim 1304 menargetkan seribu warga tervaksinasi. Dari pagi tadi sampai sekarang sudah jalan 40-an lah yang sudah vaksin. Harapannya mungkin sampai sore nanti masyarakat ada yang vaksin, vaksin booster, bisa vaksin kedua juga. Atau booster kedua, kalau booster kedua itu khusus untuk tenaga kesehatan maupun tansia 60 tahun ke atas. Saat ini vaksinasi kepada masyarakat kembali digencarkan oleh Satgas COVID-19 Provinsi Gorontalo di seluruh kabupaten dan kota. Serbuan vaksinasi rencananya akan digelar hingga 15 Desember 2022.